Hai kenapa aku pakai cincin karena kekecilan cincinnya aku malah nggak tahu wikilai nomor Kak Rosi nomor tak ada lenyap nomor semuanya lainnya ada lagi terus tak bisa gini kasih tak harus kita tidur lah baik kabar baik jangan berlarut-larut lah jangan ya kalaupun misalkan masalahnya besar tetap harus saling memaafkan ya dalam berumah tangga itu karena apa ya karena banyak juga wejangan yang kita dapat ketika kita mempunyai masalah jangan satu panas satunya panas juga harus saling lah satu panas satu yang merendahkan udah gitu juga segala sesuatu itu kalau memang lagi konflik itu jangan sampai keluar dari kamar ini iya Ta'ruf dan ini juga masa perkenalan juga sih bagi Iki juga memahami karakter dari Nadia Nadia juga memahami karakter dari Iki juga jadi bener-bener harus saling melengkapi sih kalau menurut Iki dan nggak pernah teleponan juga kalau untuk tidak romantis kamar itu juga kan kalau Ta'ruf tuh jadi biasa aja gitu jadi setelah menikah baru gitu kan lebih ih kamu ini gimana sih kamu memahami bener-bener pengen Iki sih nggak pernah ada larangan untuk Nadia juga karena Iki juga pengen tahu apa adanya dia gitu bener nggak diomongin dengan keluarga nggak usah ditutup-tutupin juga karena Iki biarin aja oh tingkahnya seperti ini oh jadi Iki jadi tahu masuknya itu pada saat kapan ini pengennya ngajak Nadia juga pulang kampung karena kebetulan juga kan sebagian kakak dan eh Papa Iki sendiri kan belum tahu Nadia ya dia belum mengenal karena proses kita juga eh lumayan singkat untuk eh melangsung ke pernikahan dari pertama ketemu jadi banyak yang mungkin belum kenal juga keluarga mungkin sekilas kenal tapi tidak terlalu dekat terlalu dekat memang belum pernah ketemu sebelumnya jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya